Guna melengkapi berkas calon pegawai negeri sipil di lingkup Kemenkumham Papua Barat, para peserta CPNS yang telah lulus administrasi wajib mengikuti pengukuran tinggi badan. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Sirajudin. Diakuinya tahapan pengukuran tinggi badan dan verifikasi berkas asli peserta CPNS sedikit mengalami gangguan jaringan internet sekitar pukul 10 pagi. Meski demikian, jalannya proses verifikasi tidak terpengaruh karena langsung dialihkan ke offline. Menyikapi kondisi tersebut, Sirajudin menegaskan bagi peserta seleksi CPNS dengan sistem offline akan diberikan catatan khusus bahwa yang bersangkutan telah mengikuti tahapan pengukuran tinggi badan dan verifikasi berkas. Tidak hanya itu, gangguan tersebut juga berdampak pada proses pencetakan kartu ujian. Para peserta CPNS dihimbau secara rutin melakukan pengecekan ke kantor wilayah Kemenkumham Papua Barat guna mendapat kartu ujian. Aman sekali pengecekan dua hari kemarin, sekitar jam 10 siang, begitu juga di hari pertama, yaitu tanggal 22, sekitar jam-jam sama, itu jam 10 siang, tiba-tiba jaringan sudah bagus, namun kami tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi kami berlangsung tanpa jaringan dengan sistem offline, sehingga kami memberikan catatan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan itu sudah melaksanakan pengukuran tinggi badan dan verifikasi berkas. Pelaksanaan tes online atau CAT bagi CPNS kantor wilayah Kemenkumham Papua Barat, rencananya akan dipusatkan di SMA Negeri 2 Manokwari. Sedangkan untuk jadwal tes tingkat D3 dan S1 yang sebelumnya ditetapkan 26 Oktober, lupanya mengalami perubahan ke 27 Oktober. Sementara untuk seleksi CAT tingkat SLTA, akan dilaksanakan pada 30 Oktober hingga 3 November 2018 berlokasi di SMA Negeri 2 Manokwari. Informasi yang diperoleh, standar nilai ambang batas yang telah ditetapkan bagi para peserta JPNS Kemenkumham Papua Barat, yakni untuk pelamar dengan ijazah D3 dan E1, formasi umum nilai TWK minimal 75, TU minimal 80, dan TKP minimal 143. Sementara bagi formasi KUMLAUT dengan nilai kumulatif standar 298, dan TU minimal 85. Formasi disabilitas nilai kumulatif 260, dan TU minimal 70. Formasi penjaga tahanan standar nilai kumulatif 260, dan nilai TU 70. Sedangkan bagi formasi putra putri Papua dan Papua Barat, nilai kumulatif 260, dan nilai TU minimal 60. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pihak Kemenkumham juga telah menyiagakan puluhan anggota kepolisian hingga proses seleksi JPNS tahun 2018 berakhir. Givenly France mengabarkan.